assalamualaikum om amang balik lagi bareng kita di channel lapakpojak06 oke di kesempatan video kali ini kita mau nge-repaint full body motor dari india gimana nanti hasil jadinya jangan lupa di like, komen, dan subscribe oke mas bro langsung aja ini untuk yang pertama kita copot semua bagian bodinya untuk bodi halusnya ini bawaannya memang berwarna hijau tua dan untuk bodi kasarnya berwarna abu-abu nah kita akan mengembalikan warna seperti warna orinya lagi nih mas bro ada beberapa bagian-bagian yang udah kita ganti seperti velok kaliper depan, sok depan nah itu yang udah kita ganti mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya nih mas bro nah sebenernya untuk bagian depan itu tidak cakram nih mas bro ini kita ubah cakram kita menggunakan disk dan cakram mio dan sok depan kita gunakan juga sok depan punya mio nih mas bro untuk veloknya sendiri ini kita ubah menjadi ring 10 nih mas bro sebelumnya menggunakan ring 14 agak tinggi nah ini kita ubah ring 10 agar terlihat lebih terlihat lebih keren dan juga lebih mungil nih mas bro oke lanjut aja ini kita lepas semua bagian bodinya sampai semuanya terlepas nih mas bro nah ini setelah bagian bodinya terlepas nih mas bro ini kita siapkan untuk amplasnya disini kita menggunakan mesin amplas ya mas bro disini kita menggunakan amplas dengan grid 800 nih mas bro untuk yang pertama ini kita amplas untuk bagian depannya terlebih dahulu nih mas bro sampai semuanya benar-benar rata ya mas bro untuk mencopot stikernya sendiri nanti kita lakukan setelah pengamplasan ya mas bro nah ini semua bagian bodinya tentunya bodi halus dan juga bodi kasarnya kita amplas terlebih dahulu nih mas bro nah setelah itu setelah bodi kasarnya selesai kita amplas lalu kita siapkan PP primer nah disini kita menggunakan PP primer untuk bagian bodi kasarnya ya mas bro agar nanti setelah dicet tidak ngelotok bodinya nih mas bro kita oleskan sampai benar-benar terkena dan juga rata semua bagiannya ya mas bro nah ini hanya bodi kasar saja ya tidak untuk bodi halusnya nih mas bro nah setelah kering ini kita siapkan cet berwarna abu-abu solid nih mas bro ini kita warnai sesuai dengan warna orisinilnya sebelumnya nih mas bro langsung aja kita cet ke bagian yang pertama terlebih dahulu nih mas bro sampai semua bodi kasarnya benar-benar rata ya mas bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk selanjutnya kita menggunakan cet warna hijau tua atau hijau gelap ini kita warnai untuk bagian bodi halusnya nih mas bro nah yang pertama ini untuk bodi kanan kirinya kita warnai terlebih dahulu mas bro warna hijaunya ini mirip dengan warna hijaunya tiger lawas nih mas bro selamat menikmati selamat menikmati nah setelah itu lalu kita jemur dan kita diamkan untuk bodinya langsung aja ini kita warnai ini untuk bagian sepitinya nih mas bro ini kita warnai berwarna silver ya mas bro seperti warna asalnya atau warna sebelumnya ini juga terima kasih Nah lalu kita diamkan saja Ini kita lanjut untuk pemasangan strippingnya sendiri mas bro Untuk strippingnya sendiri ini kita dapat dari India ya mas bro Karena sudah sulit Sudah jarang yang jual Ini kita dapatkan dari India Karena terbilang lumayan cukup langka ya mas bro untuk strippingnya sendiri Selanjutnya langsung aja kita pasang semua bagian strippingnya sampai semuanya terpasang Dan juga pemasangannya sampai selesai nih mas bro Oh iya mas bro jangan lupa juga di follow instagram dan juga tiktok kita di lapakpojo06 Dan kita juga mempunyai online shop nih mas bro Kalau ada yang nyari barang-barang klasik seperti barang CBGL dan lain-lain Ini kita jual di Tokopedia dan juga Shopee Jangan lupa langsung aja di pantau mas bro Tentang si contoh menonton Maksud oke mas bro ini setelah pemasangan stripping yang selesai lalu kita lanjut besok pagi ini ini Mas Bro karena hari sudah malam waktunya untuk beristirahat sampai ketemu besok pagi Mas Bro in next iya Mas Bro ini langsung aja kita siapkan untuk pernisnya nih Mas Bro untuk yang pertama Nah disini kita menggunakan pernis belkot ya Mas Bro nih langsung aja kita pernis ke semua bagian bodi halusnya nih Mas Bro sampai semuanya benar-benar rata disini kita menggunakan satu lapis pernis untuk yang pertama agar strippingnya menutup pernis terlebih dahulu di Mas Bro lalu kita lakukan finishing sebanyak dua kali pernis lagi nih Mas Bro agar bodinya benar-benar mengkilap selamat menikmati 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 selamat menikmati